Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu Dan juga semangat untuk belajar Alhamdulillah kita sudah di Pembelajaran ke 5 dan ke 6 Dan juga merupakan Akhir dari Tema 4 Yuk kita langsung Warga kompleks Perumahan Dayu sedang kerja bakti Mereka membersihkan Taman di sekitar kompleks Amatilah gambar di bawah ini Dengan teliti Disini ada gambar Warga di Perumahan Dayu yang sedang Bekerja bakti Membersihkan lingkungan Ayo mengamati Dengarkan temanmu Membaca teks percakapan berikut Kita baca bersama-sama ya Mengapa kita perlu bekerja bakti bu? Bekerja bakti banyak manfaatnya Dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat Kebersamaan Kebersamaan merupakan wujud persatuan Mengapa tempat sampah ada dua bu? Sampah ada dua macam na Ada sampah yang bisa didaur ulang Ada juga yang tidak bisa didaur ulang Dengan adanya tempat sampah ini Warga tidak akan membuang sampah sembarangan Lingkungan akan menjadi indah Ayo berlatih Jawablah pertanyaan berikut dengan benar Nomor satu Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Yaitu tentang bekerja bakti membersihkan lingkungan Nomor dua Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai Nomor tiga Pernahkah kamu melakukan kerja bakti di tempat tinggalmu? Silahkan diisi ya Jika kamu pernah melakukannya Dan diisi tidak Jika tidak pernah melakukannya Nomor empat Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Silahkan diisi menurut pengalaman masing-masing Misalkan saya menyapu Atau juga bisa mengangkut sampah Misalkan Nomor lima Apa yang akan terjadi Jika taman di sekitarmu Tidak pernah dibersihkan? Tentu saja Akan terlihat kotor Tidak indah dipandang mata Dan juga nantinya akan menimbulkan banyak penyakit Selanjutnya Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut Nomor satu Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Kira-kira apa ya? Kerja bakti Yang mana? Paling atas ya Kita tandai dengan garis Kerja bakti Nomor dua Suatu proses Nomor dua Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru Itu ini ya Tadi Dawur ulang Yang ketiga Pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun Jawabannya adalah Tata kota Kita cari tata kota yang mana? Iya yang itu Tata kota Silahkan tarik garisnya Nah disini ayo membaca Bacalah teks berikut dengan nyaring Silahkan anak-anak baca Teks dengan judul perlunya Menjaga kebersihan taman kota Selanjutnya ayo mengamati Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Coba kita lihat disini Yaitu salah satunya Ikut dalam rapat di desa Berdiskusi dengan warga di desa Itu merupakan salah satu contohnya Dan juga ini yang paling penting Yaitu berjamaah ke masjid dengan warga sekitar Itu juga merupakan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar Nah selanjutnya disini ada tabel Diskusikan dengan temanmu Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar Salah satunya yaitu Bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga Yang kedua contohnya seperti tadi Salat berjamaah di masjid dengan warga sekitar Salah satu contoh yang lainnya yaitu Berangkat ke pengajian, ke masjid bersama dan lainnya Silahkan anak-anak isi sampai nomor enam ya Lalu di tabel yang kedua yaitu Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar Yaitu disini contohnya Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi Tidak egois ya bersama yang lain Yang kedua yaitu Mau membantu Betul, mau membantu ketika ada warga yang kesulitan Silahkan diisi yang lainnya Nomor tiga dan nomor enam Selanjutnya pembelajaran enam Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi Ayo membaca Silahkan bacalah teks berikut dengan nyaring Flora dan fauna lestari Manusia akan sehat Silahkan dibaca Untuk menambah informasi Dan juga melancarkan bacaan Ayo mengamati Tuliskan dua cara menjaga agar tanaman tumbuh subur Juga tuliskan dua cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat Dengan mengamati gambar di bawah ini Coba kita lihat Gambar yang pertama Ada sedang memberi makan yang cukup Berarti itu salah satu menjaga hewan agar tetap sehat Gambar yang kedua adalah Melakukan penyiraman sebanyak dua kali sehari Yaitu pagi dan sore hari Silahkan tuliskan Di buku masing-masing Selanjutnya Ayo mengamati Amati gambar di bawah ini dengan teliti Di sini ada Dayu dan teman-teman Yang sedang bekerja Ada bakti Membersihkan taman di sekolah Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama Mereka selalu menerapkan kebersamaan Kebersamaan merupakan wujud bersatuan Nah, tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Kita kerjakan latihan di sini ya Di sini ada kotak Yaitu manfaat hidup bersatu dengan teman Dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman Silahkan anak-anak pasangkan Masukkan ke dalam kotak Kira-kira yang mana yang sesuai Di contohnya yaitu Pekerjaan lama selesai Yaitu merupakan akibat Jika tidak hidup bersatu dengan teman Nah, misalkan salah satunya Banyak teman Kira-kira merupakan manfaat Atau akibat Manfaat Betul Kita masukkan ke sini Silahkan anak-anak juga mengikuti Ayo mengamati Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama Ada yang menyiram bunga Ada yang merapihkan pot bunga Kita lihat di sini Benny sedang Memegang sebuah pot Yang berbentuk tabung Tabung merupakan contoh bangun ruang Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu Kita lihat polanya Ini merupakan pola tiga ya Kita lihat Di sini ada tabung yang Dihadapkan ke atas Ke atas ada yang ke pinggir Ke atas, ke atas, ke pinggir Ke atas, ke atas, ke pinggir Lalu jika harus ada tabung lagi Maka dituliskan adalah Tabung yang ke atas Ke atas dan ke pinggir Begitu seterusnya Membentuk pola tiga Nah, di sini juga Selanjutnya ada pola tiga yang lain Tabung, kubus, kubus Tabung, kubus, kubus Tabung, kubus, kubus Tabung, kubus, kubus Kira-kira di sini Kalau ada lagi berarti Tabung, kubus, lalu kubus Begitu selanjutnya Di sini juga ada lagi pola tiga Yaitu Tabung, kubus, balok Tabung, kubus, balok Tabung, kubus, balok Jadi di sini akan membentuk lagi Tabung, kubus, balok Ayo kita berlatih Nomor satu Tabung, balok, kubus Tabung, balok, kubus Tabung, balok, kubus Jadi Kesininya adalah Tabung Balok Lalu kubus Silahkan Kerjakan Di Soal selanjutnya Alhamdulillah Pembelajaran kelima dan keenam Telah selesai Begitupun dengan Tema Empat Kali ini Dan juga Ibu mengucapkan Selamat Mengerjakan PAS Semester Satu Mudah-mudahan Semuanya Bisa paham materinya Ilmunya Tersampaikan Dan juga Mengerjakan PASnya dengan Lancar Silahkan Belajar Dari sekarang Dari Tema Tiga Dan juga Tema Empat Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Tema Terima Terima kasih.